oke bosku kembali lagi dengan saya di video kali ini kita akan membahas bandepan ring 12 jadi di video kali ini kita akan menjelaskan ya bos sedikit tentang bandepan scoopy ini ukurannya rencananya mau di downsize ya bukan di absize ya tapi di downsize jadi dikecilkan bosku oke ini sudah dilepas fileknya pakai mesin bosku nah dari ukuran standarnya jadi 100 per 90 ini diganti pakai ukuran 90 90 ring 12 bosku ini daily tire ini merek Swallow bosku ya nah ukurannya tau sendiri kan 90 90 ring 12 ini ban ini cukup langka ya bos atau agak susah karena ukurannya ini sebenarnya punyanya ban apa itu jenis ban kimco kalau nggak salah itu jadi ini request dari customer bosku ya untuk yang belakang kemarin itu dipakein ukuran 100 per 90 ya jadi ini ban depannya dipindah di belakang nah terus yang depannya mau dikecilin lagi gitu loh bos kalau dari standarnya yang belakang kalau dari standarnya 110 per 90 diganti pakai 100 per 90 untuk yang belakang ringnya tetap ya 12 ya kalau untuk yang depan ini dari standarnya 100 per 90 ini diganti 90 per 90 jadinya lebih kecil bosku ya jadi imbang antara belakang sama depan itu imbang ya ini motor scooby ya yang scooby yang new ya yang ring 12 ya oke gimana nanti jadinya soalnya teman-teman juga pada banyak yang tanya nah kalau band depan dipindah belakang yang depannya pakai apa bang ya ini jawabannya bosku karena biasanya yang belakang itu pakai scooby variasi akhirnya mentok ke scooby variasi bosku ya jadi ban depannya ditaruh di belakang yang depannya bingung mau pakai apa nah jadinya jadinya apa pakai ukuran ini bosku oke mari kita lihat aja ya bos jadinya seperti apa oke tampilnya seperti ini jadi banyak lebih kecil sedikit ya jadi ukuran belakang sama depan itu tampaknya pas lah ya kalau pengen lihat yang belakang ada di channel saya ini di video saya yang lama itu sudah pernah saya posting itu pakai yang belakang pakai ukuran 100 per 90 jadinya seperti apa kayak itu bosku oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih